Saya tertarik dengan satu kata namanya legend. Bapak ibu tahu artinya legend? Legend adalah orang yang dihormati, tokoh yang dihormatin, atau bisa juga disebut pahlawan. Saya ketemu dengan teman saya minggu lalu, seorang tokoh politik, oh, yang ini legend saya di bidang politik, artinya orang yang saya hormatin di bidang politik. Ada sebuah judul film yang bicara, We Are Legend. Ada juga judul film yang berkata I Am Legend. Tapi We Are Legend dan I Am Legend ini, ceritanya orang yang sudah pada meninggal semua. Jadi dia menjadi tokoh yang dihormatin karena perbuatannya, tapi mereka sudah pada meninggal semua. Hari-hari ini, saya berharap setiap kita ingin menjadi suatu legend, ingin menjadi seorang yang baik, seorang yang dihormatin. Benar gak Pak Ibu? Contoh, saya kasih contoh. Misalnya saya, oh, saya mau jadi legend. Dalam hal apa? Saya mau jadi legend di keluarga saya. Apa? Oh, saya mau jadi seorang ayah yang baik. Saya mau anak-anak saya melihat saya sebagai seorang ayah yang baik. Saya mau istri saya juga menganggap, oh ini suami yang baik, dan sebagainya. Tetapi apakah kita harus mati dulu, baru kita jadi legenda? Enggak. I want to be the living legend. Saya mau menjadi legenda yang hidup. Legenda yang hidup itu apa? Ya pada waktu sekarang ini, kita hidup sambil menghidupi kehidupan kita dengan hal yang benar, sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita ini benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang menginspirasi. Menginspirasi banyak orang. Menginspirasi untuk membangkitkan semangat. Bagaimana hidup lebih benar, hidup lebih kudus. Bagaimana kita menjadi energy giver. Memberi energi kepada orang-orang di sekeliling kita. Supaya orang-orang yang letih-lesu bersemangat. Orang-orang yang sudah merasa tidak punya harapan, menjadi memiliki pengharapan kembali. Ini yang harus kita lakukan.